Jadi masing-masing kelompok setelah memilih kertas yang Bapak berikan tadi Lalu masing-masing sesuai dengan petunjuk kertas Nama kelompoknya dan tugas ayat yang harus dicari Setelah kalian menemukan ayat tersebut Tentu Bapak menjelaskan apa tujuan utama dari ayat-ayat yang disuruh cari tersebut Tentu berkaitan dengan ciri-ciri orang yang beriman Maka ada tiga ayat Masing-masing kelompok yang banyak jumlah ayatnya itu dibagi dua Menemukan arti dan isi setiap ayatnya Kemudian menyusun tentang ciri-ciri orang yang beriman Oke kelompok satu gimana Sudah menemukan cirinya Sungguh beruntung orang-orang yang beriman Ciri-ciri orang yang beriman Pertama adalah ya beriman Begitu ya Apa yang kedua Apa itu artinya Orang yang pusuk Berarti ciri yang kedua bagi orang yang beriman Menjauhkan diri dari hal yang kurang berhubungan Menjauhkan diri dari hal yang kurang berhubungan Gunata bermanfaat Apa yang keempat Dan orang yang menunaikan zakat Orang yang senangfiasa menunaikan atau mengeluarkan zakat Apa lagi Iya Orang yang memelihara atau menjaga Maksud kemaluannya itu apa Kelamin Kemaluan Jadi kalau orang tidak punya rasa malu Tidak ada kelaminnya Eh salah ya Ada tapi dia tidak mampu menjaga Paha Lebih mahal paha yang ditutup Sekarang Banyak paha Angin tertiup kelihatan Kelompok berapa disini Kelompok 2 Bagaimana sudah ada hasil Coba dibaca dulu Surat Al-Mu'min ayat 7-11 Coba dibaca Bismillahirrahmanirrahim Jinnah Yarisun al-Firdaus Umul fiha Kholidun Artinya Tetapi barang siapa Mencari dibalik itu Jinnah dan sebagainya Maka mereka itulah orang yang mencari Jadi itu sambungan dari kurang Ayat 6 tadi ya Kebalikan dari menjaga kemaluan adalah Melakukan hubungan Bagus-bagus Iya Nah Apalagi lanjutannya Dan Sungguh beruntung Orang yang memelihara amanat-amanat Dan tentunya Orang yang Amanah Kalau begitu ya Apalagi Serta orang yang memelihara sholatnya Kemudian Yang memelihara sholatnya Berarti ada orang tidak memelihara sholatnya Kalau orang tidak memelihara sholatnya Berarti Kategori Imannya ada Ataukah kurang Kurang Ada iman Tapi lemah Orang yang memiliki iman yang kuat Selalu merawat Dan memelihara sholat Kemudian Amanah Serta Menghindari diri dari perbuatan Z Ada lagi selain itu Apa lagi Mereka itulah orang yang akan Mengwarisi Cirinya orang yang beriman adalah Akan mengwarisi surga Firdausah Jadi kalau ingin Mengwarisi Ingin diwariskan oleh Allah Surga Termasuk surga Firdaus Itu adalah golongan atas orang-orang Yang beriman Cuma imannya ini Ada yang rendah Ada yang kuat Ada yang Beriman Berilmu lagi Takwanya Dari orang-orang Sudah Itu ya Jadi Harap Baik Masih-masih Sudah menulis Simpulan Tentang ciri-ciri Orang yang beriman Sesuai Sudah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.